Sinar Mas dan Eka Cipta Foundation bersama Rosyana Silalahi kembali menggelar Rosy Goes to Campus. Dengan menggusung tema Indonesia Tangguh, acara yang diadakan di Universitas Jambi yang sedikitnya dihadiri oleh hampir 4.000 peserta ini, diharapkan dapat membangkitkan semangat generasi muda untuk membangun Indonesia. Dan ini salah satu program yang sangat saya dukung, maka saya sesibuk apapun, saya akan datang. Sinar Mas berharap dapat berperan aktif bersama mahasiswa, tokoh masyarakat, dan pemerintah untuk menjadikan Indonesia Tangguh, rasa cinta pada negara akan menjadi fondasi yang kokoh serta sanggup membangun motivasi untuk menuju sebuah negara yang makmur dan sejahtera. Dibutuhkan kerjasama dan kesadaran akan pentingnya persatuan, kekayaan bangsa Indonesia tidak terbantahkan. Kita semua harus mengelolanya secara arif dan berkelanjutan. Indonesia Tangguh bisa kita capai. Kita ini kurang apa? Manusianya banyak, SDM-nya banyak, pintar-pintar. Sumber daya alam Jambi ini apa? Batu bara, ada gas, ada minyak, ada hutan, ada apa lagi? Tinggal sekarang kita mari bersatu. Dengan menerapkan prinsip keberlanjutan tanpa mengesampingkan aspek kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi, Sinar Mas akan terus mengawal proses pembangunan Indonesia di tiap sendi. Jadi saya apresiasi sekali terhadap perusahaan-perusahaan seperti Sinar Mas melalui Eka Cita Foundation yang ikut berkomitmen untuk membangun bangsa ini, terutama melalui setelah pendidikan. Semua ini sebagai wujud bakti pada bumi pertiwi. Indonesia Tangguh bukanlah mimpi. Indonesia Tangguh bukanlah mimpi.